Intro Datang bersama kuasa hukumnya Saka Tata mantan terpidana kasus Vina Langsung bersiap menjalani sumpah pocong Di sebuah padepokan di desa Lurah Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon Jumat Siang Sebelum menjalani ritual yang dipercaya Oleh masyarakat lokal tersebut Saka terlebih dahulu dimandikan Selain yang mayit, Saka pun Dibungkus kain kafan sebelum Melafalkan sumpahnya Dalam sumpahnya, Saka tidak terlibat Dalam kasus pembunuhan Vina pada Agustus 2016 lalu Saka pun berucap jika dirinya Mengalami penyiksaan mulai dari Pemukulan hingga penyiksaan dan meminum Air seni. Saka pun mengklaim Korban salah tangkap yang dilakukan Oleh Rudiana Aya Eki Korban dalam kasus Vina Cirebon Sumpah ini dilakukan Saka Tata Sekaligus menantang Rudiana Atas ucapannya yang mengaku siap Di Sumpah Pocong atas kebenaran Anaknya yang telah meninggal Namun Rudiana yang sudah dikirimi Surat Sumpah Pocong justru tak hadir Saka pun yakin Pencarian keadilan melalui Sumpah Pocong ini Akan membuktikan kebenaran Atas apa yang tidak pernah dilakukannya Atas kematian Vina dan Eki Pengennya tuh belakang aja Nggak usah lah Dikut tutupin segala macem Jadi pengen Saka tuh terbuka Jadi nggak ada yang Hal-hal yang ditutupin Perasaannya gimana setelah ikut Sumpah Pocong tadi? Ya perasaannya alhamdulillah lega Lega Tapi barangkali ada yang masih ketuh Dengan pendapatnya Mereka masih apa Bahwa Saka ini telakunya Sudah Sumpah Pocong aja bareng Sama Saka langsung Saka total dan kuasa hukumnya pun berharap Rudiana yang juga ayah dari korban Eki Mau melakukan Sumpah Pocong Atas kasus kematian Vina Bukan soal anaknya yang dikabarkan masih hidup Sumpah Pocong ini dilakukan Saka Dengan disaksikan ratusan masyarakat Yang memadati Padepokan Untuk melihat langsung prosesi Sumpah tersebut Bahkan berulang kali terjadi ketegangan antara warga Hingga terjadi desak-desakan Ali Mudin, RCTV, Cirebon